Titik Soeharto anak keempat dari Presiden Soeharto telah menjadi fokus perhatian dalam pemilu 2024 setelah disebut oleh calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada 14 Februari. Lahir dengan nama Siti Hadiati Hariadi pada 14 April 1959, titik tumbuh dalam lingkungan yang berkecukupan karena ayahnya memiliki karir cemerlang di militer mencapai pangkat Jenderal Bintang 4. Meskipun berasal dari keluarga yang berpengaruh, titik tidak menyepelekan pendidikan. Dia merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh seperti Agus Martowardojo yang kemudian menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Kehidupan titik semakin menarik ketika ia menjalin hubungan dengan Prabowo Subianto, putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo, salah satu dosen titik. Pernikahan mereka pada tahun 1983 menghasilkan seorang anak pada tahun 1984. Meskipun sibuk dengan peran sebagai istri tentara dan ibu, titik berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana. Namun kehidupan rumah tangga titik dan Prabowo berakhir pada tahun 1998 setelah 15 tahun bersama. Meskipun demikian, titik terus aktif dalam berbagai bisnis dan kegiatan filantropis melalui yayasan keluarganya. Namun pada tahun yang sama dengan perceraian mereka, titik dan Prabowo memutuskan untuk berpisah. Setelah kehidupannya berubah, terutama setelah sang ayah tidak lagi menjadi presiden, titik mulai terjun ke dunia politik. Dia terlibat dalam Partai Golkar sejak tahun 2004 dan kemudian bergabung dengan Partai Berkarya yang didirikan oleh Tommy Soeharto. Bahkan pada tahun 2023, dia bergabung dengan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dengan perjalanan hidup yang penuh warna dan kehadirannya dalam dunia politik. Titik Soeharto menjadi sosok yang menarik untuk diperbincangkan dalam konteks politik dan sosial Indonesia. Terutama dalam pemilihan presiden yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.